Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita bahas video yang sangat spesial yakni itu adalah sebuah video yang membahas banyak orang yang berdebat dengan hal ini ini sobat yang kita akan coba cari apa itu sedap oke kita akan bahas tentang flat air sobat ya saya juga penasaran terkait bumi datar ataupun bumi bulat ini sobat ya karena kedua pernyataan daripada mereka itu juga sangat mendukung bagi community mereka masing-masing itu sobat ya dan dalam hal ini saya ingin coba cari artikel-artikel ilmiah ini based on research ya sobat ya based on research dari sayendarek saya pakai sayendarek di sini dan saya coba cari dengan kata kunci flat air apa yang bisa saya temukan di kata kunci flat air ini oke bisa dilihat di refine by di sini sepatnya kita bisa lihat di sini saya mendapatkan hasil yang sangat-sangat mengejutkan sekali sobat ya itu sebanyak 136.646 hasilnya hasilnya sobat ya dan itu risetnya dari tahun 97 oke bayangkan ya sobat jadi tahun 97 saja sudah 1800-an artikel tentang flat air sobat ya tapi ini enggak enggak hanya tentang flat air doang 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 sobat ya tapi ini kan ada dua kata kunci di sini flat air artinya flat air t22 ini ya 22k di sini ini muncul satu key satu key kita mulai dari tahun 97 dulu oke oke energi transfer proses form volume volume red dan nilai lain-lain oke udah ada oke flat air kita cari pakai ginian aja ya sobat ya oke 100-an-lain oke oke artinya enggak ada di sini oke enggak ada sepatnya tinggal aja kita coba next seti kaya memang enggak ada sepatnya tapi tadi saya pernah temu tadi ya nemu tadi yang tahun yang semuanya ini oke di sini ada yang bikin review artikel tadi saya lihat di sini hafer russell willis and the flat air kontroversi kontroversi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu review artikel review artikel ini adalah sebuah paper sama kayak paper paper yang lain cuman bedanya di sini dia bikin paper ini based on risetnya lagi sobat ya hati-hati kumpulkan seluruh data ilmiah yang ada di Jakarta Maya ini lalu dia akan ekstrak akan jadikan menjadi satu satu kesatuan berupa paper ini sobat ya dan singkatnya memang kita baca ini aja sobat ya Oke apa yang dikatakan di flat air kontroversi ini sobat ya di sini katanya alfred russell willis dan kontroversi bumi datar oke di sini dibilangnya Christine kateward di tahun 1870 ini dengan nama naturalnya alfred russell willis yang dia set dia beli ya dia beli sebanyak semilai berapa ini seharusnya 500 euro dari flat air fanatik demo simpan ini apa ini dan efek wali sol to profit sentis back form monitor again mungkin kita coba ini aja sobat ya mungkin kita coba pinta bantuan ke Google ke Google terjemahan Oke artinya apa biar lebih mantap hasilnya Oke jadi pada tahun 1870 naturalis terkemuka bernama alfred russell willis menerima taruhan sebesar 500 500 euro atau 500 lira ini ya oke bagi yang tahu ini lambang apa bisa bantu kolom komentar di bawah dari seorang seorang fanatik bumi datar untuk menunjukkan di depanmu bahwa bumi itu adalah sebuah bola arti dia mendapat sebuah challenge sini dan akibatnya wellis berusaha membuktikan fakta ilmiah untuk keuntungan monitor artinya dia menerima tantangan ini taruhannya adalah konteks yang lebih luas lebih penting dan menyoroti masalah otoritas profesionalisme dalam sains Victoria kalau Victoria itu kalau nggak salah itu dari Ratu Victoria Victoria Inggris kali ya sobat ya Oke kalau kalau saya salah silahkan koreksi aja di kolom komentar di bawah sobat ya Oke korek me when I'm wrong Oke disini katanya John Hayden di tahun 1820 oke di tahun 1820 sampai tahun 1891 ya sobat ya oke telah putra dari seorang pendeta keponakan daruskup yang juga fanatik dari bumi seorang fanatik bumi datar yang artinya ini sudah lama sekali ya sudah dari tahun 1820-an orang-orang yang fanatik terhadap bumi datar ini artinya bukan zaman zaman milenium aja sobat ya dan beberapa memperkirakan formasi ataupun kehancuran bagi gereja di Inggris yang lain mengusulkan penjaring benteng di bawah untuk mempertahankan pantai selatan di Inggris dan pada tahun 1870-an hemden mengirimkan ancaman kepada istri Alfred welis membuat kode seleksi alam Darwin artinya Darwin dibikin gitu ya bisa jadi kita akan bahas lagi di jurnalnya di video selanjutnya mungkin ya dan ini cerita lagi tentang welis Oke dan ini respons to flat earth teori ini yang penting Oke kita akan kita akan ceritahu sobatnya apa yang dituliskan orang orang di jurnal ilmiah ini saya pun juga penasaran dengan apa yang ditulis orang-orang ini gitu ya saya akan kumpulkan dulu Oke sobat saya juga nggak main-main di sini karena yang saya buka ini adalah artikel ilmiah artikel ilmiah Oke kita minta bantuan kembah google untuk menerjemahkan apa yang dibilang sama orang-orang ini Oke tanggapan terhadap teori bumi datar seperti yang dilakukan oleh marketing mode keperluan dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi ilmuwan merupakan fokus yang mapan terhadap ide-ide tidak jelas mereka cenderung pada perumusan teori dasar tampaknya sangat tertarik dalam bidang astronomi ini bisa dilihat dengan peta sobat ya bahkan beberapa dari mereka ini memperdebatkan masalah bumi datar dengan bumi bulat itu tentang pesawat lah tentang jarak lah gitu sobat ya ini sampai-sampai mereka gitu ya adalah air not a globe centitik astronomi mereka punya buku mereka sendiri artinya mereka juga nggak main-main dengan konsep mereka ini oke ini laku perdepan daripada Bible flattered teori reproduce from ref-12 kita lanjut lagi di sini fenomenak kerek mengumpulkan kecepatan pada abad ke-19 didorong oleh peningkatan merek huruf ini apalagi peluang pendidikan dan komunikasi pos organisasi sains membentuk saluran yang lebih jelas untuk menyambangi gagasan liar daripada masyarakat yang spesialis dan ilmu publik memberikan audiensi yang lebih terlihat tetapi tidak mau salah satu penerima teori eksentrik adalah Agustus di Morgan pada 1806 sampai 1871 mungkin ini masa hidupnya dan Profesor matematika di University College of London dia juga menggunakan istilah paradoks untuk menggambarkan ide-ide aneh yang menyingkap dari pendapat umum baik dari materi maupun hasil kesimpulannya artinya dari mereka disini ini sangat kontroversi menurut mereka ini adalah flat earth konteksnya johan dan bar cover ini percaya bahwa bumi itu datar katanya Oke ini mereka hidup di tahun 1816 sampai nrti sekitar abad ke-18 ya semua orang tahu tentang paralek widely known as paralek we have self-educated quick inventor form c-file and founder of zentitism Oke nih kayaknya kata-kata sangat menarik ya sobat ya kita coba cari aja pakai mbak Google kita dapatkan artikel apa dari kata ini oke kita akan coba aja sobat ya kita coba bantuan mbak Google lagi mbak Google ini apaan artinya gitu ya Oke kita pakai deteksi bahasa aja karena kita nggak tahu nih bahasa apaan Oke artinya zentitik dalam bahasa Perancis zentitik bahasa Yunani kuno ini artinya tajam ternyata ya arti adalah istilah Perancis baik kata benda maupun kata sifat artinya tajam untuk menempatkan teori ilmiah ketika menjelidiki dugaan atau fenomena paranormal artinya sesuatu tidak normal artinya ya sobat ya ini sering dipandang setara dengan atau agak berbeda dari istilah atau skeptisme artinya skeptis sobatnya skeptis dan secara luas digunakan sebagai gerakan skeptis modern di Perancis untuk identifikasi diri artinya ada yang kata lain artinya ini tajam sobat ya Zen titik artinya tajam oke kita kembali ke artikelnya oke di filosofi yang tajam sini sistemnya bernama krek-krek artinya katanya ZTU Oke ZTU ini apalagi kita cari ZTU kita temukan apa dari ZTU ZTU itu nomor strong Yunani sobat ya dari Alkitab di Alkitab di simbolnya dua dua satu dua kayak kayak nomor pin itu sobat ya Oke ZTU asal muna asal mula dari Oke ini kayaknya Alkitab sobat ya karena saya nggak ngerti daripada Alkitab bukannya apa ya sobat ya saya nggak ngerti baca bahasanya bagi yang ngerti ini silahkan dibantu saya di kolom komentar ya sobat ya dibantu aja saya di kolom komentar terkait hal ini Greg help Greg verb ZTU to serve his thinking was best you from criticism of scientific metodologi and theory and lead reasoning parlet control visualisian scientific inquiry artinya di sini penelitian mereka tuh harus tajam katanya dan menurut pada teorinya disini scientific astronomi er is non-clock pertama kali dipublikasi pada tahun 1849 ke sobat ya ini sudah jadul banget gitu sobatnya kita masih dalam penjajahan Belanda kalau di Indonesia ini sudah pertama kali dipublikasi di tahun 1849 Oke ini vijor-3 paralektik Greg that air is immovable artinya dia bilang disini katanya bumi itu tidak bergerak sama sekali itu ya air is not globe the three lecture lecture vijor-3 artinya ini artinya buku ini sudah dipublikasi pada tahun 1849 ke oke ini sangat menarik sekali artikelnya sobat ya oke ini vijor-4 title pack of John Hayden John Hamdan second edition of zentetik astronomi reprodus rev-12 ini vijor-5 vijor-4 nya mana ya oke dari tahun 1840 baru paralek travel the country British history total audiensi mekanisme institut tuh SMB refer of astronomi blot populer apil divajur-5 artinya ini ini dia bilang merupakan salah satu base mereka terhadap paralektik paralek tadi sobat ya di sini bisa kita lihat kalau kita zoom di sebagian tetik astronomi air is not globe experimental inquiry through visual of the air providing explain resort orbit ini Excel kayak gimana ya gimana ya enggak enggak begitu jelas tulisannya anlinam material word providing diskusi in by fire ini bisa hancur karena api soalnya katanya ya ya iya buku gitu ya kertas by paralek ini penulisnya Oke jadi ini faktanya nggak main-main juga ya sobat ya dan ini sudah sangat jadul sekali gitu ya nanti mereka ini katanya disini Oke ini yang paling menarik menurut saya di banding bahasan-bahasannya gitu ya artinya dibilang disini ini objek A ini B dan C kalau ini datar ya di permukaan air ya permukaan air artinya ini bisa saling melihat arti kalau disini kalau kalau ini diagram eksperimen nih survei tersebut tersebut ya tapi permukaan air di kalau buminya bulat dia bakalan kayak gini jadinya artinya apa yang dilihat disini ini bagian tengahnya ini gitu ya bukan bagian atas gitu ya dan mereka membuktikan sendiri dengan hal itu di zaman itu ini scared of experiment ke the top-the-top ya tak ma ilustrasi resorbent anti-anti oke ini penelitian daripada John hemden the lower diagram show the finding wallace favor diproduce from rev16 ini yang menarik sekali menurut saya sobat ya mungkin ini bisa saya jadikan thumbnail nanti oke ini bumi datar dan bumi bulat katanya begini sobat ya ya katanya begini ini yang diributkan orang selama ini di ini besenya gitu dan oke oke guys kita akan lanjut aja ini after meets nih perhitungannya katanya saya sekali disini disini gak ada disebutkan sobatnya disini gak disebutkan jaraknya berapa gitu ya berapa meter dari mana kemana oke konklusinya aja yang kita baca disini sobatnya oke kita akan bahas konflisnya oke mbak Google kita minta bantuannya lagi oke sebelumnya terhatikan dulu sebentar biar enak juga bacanya oke jadi mengapa seorang jurnalis terkemuka membuat taruhan publik dengan sebuah engkol engkol itu apaan ya poyo cracking sebuah ini ya sebuah lelucor mungkin sobatnya artinya taruhan sebesar 500 lira 500 euro atau apalah ini sobatnya adalah motivasi utama bagi seorang pria dengan keluarga yang serang tumbuh yang tidak memiliki pekerjaan baru waktu menambah ide untuk menyimpang membantah ide yang menyimpang sepertinya cara yang relatif mudah untuk menghasilkan uang di kala itu ketahun itu ya sobat ya dan itu dia tujukan untuk tujuan yang baik juga wellis tidak berkecil hati dengan sifat yang tidak lazim dari pengetaruan tentang fanatisme orang lain tentang bumi datar dia juga telah membelah gagasan yang tidak ilmiah seperti spiritualisme asas kepercayaan tentunya dan tidak berani menodai seleksi alam dengan memberikan kekuatan yang lebih tinggi spiritual peran dalam pengembangan otak manusia katanya anugerah daripada nilai-nilai spiritualnya Oke katanya di ini ini 25 ini maksudnya adalah ini sobat ya referensi 25 arti kalau kamu bisa lihat di sini 25 itu referensi dari sini oke oke kalau ada yang mau bertanya nanti 25 dari mana Bang itu ya dari sini datangnya ke angka-angka itu dari sini ingat kalau angkanya kecil juga sobatnya aksen gini kecil ini bisa dilihat itu merupakan angka reference dan selanjutnya sayangnya taruhan hanya berfungsi untuk lebih merusak reputasi profesionalisme wellis dan sementara hubungannya dengan Darwin dan seleksi alam secara bersamaan memberikan penghunyi bumi datar dengan apa yang mereka inginkan artinya apa yang mereka inginkan ini bersamaan dengan apa ya dengan jangan-jangan ini Darwin juga penganut bumi datar kayaknya kalau saya sih nggak ada base sama sekali gitu ya Oke di paragraf kedua kita ketemukan apa kita akan temukan disini tentang ke serapikan sebentar oke tindakan wellis mengilustrasikan dedikasi ini untuk mengejar kebenaran yang dapat diungkap dengan secara intelektual penyelidikan dan pembuktian secara ilmiah artinya kayaknya ini yang yang mereka buktikan itu sobat ya oke ini yang mereka buktikan tentang bumi datar dan bumi bulat tadi sayangnya disini mungkin ini adalah akal-akalan zaman lalu mungkin ya saya pun juga nggak tahu ini bumi sekarang datar apa bulat ya tuliskan komentar kamu di bawah bagi kamu yang fanatik bumi datar dan juga bagi kamu yang fanatik bumi bulat sobat ya taruhan tanah datar oke tanah datar ini daerah di Sumatera Baratnya ada daerah tanah datar ya sobat walaupun tanahnya nggak pernah datar taruhan tanah datar adalah contoh lain daripada sediaannya untuk melangkai batasan batasan disiplin dalam hal ini adalah biologi ke astronomi artinya jauh sekali sepertinya dari biologi ke astronomi dalam pengejaran ini namun para astronom zintitik artinya zintitik kita sudah bahas tadi zintitik artinya tajam tip para astronom yang zintitik juga menganggap dirinya sebagai pencari dan pembelah kebenaran walaupun tragisnya dia sendiripun juga tidak tahu apa yang di zintitikannya gitu sobat ya dan tidak seperti welis realitas mereka didasarkan pada kepercayaan agama oke ini mereka hanya based on spirit spiritualism repeat ngomongnya spiritualism oke dan kepercayaan agama dan tidak ada eksperimen oke tidak ada eksperimen ini sama sekali yang tidak ilmiah atau bukti intelektual yang akan meyakinkan mereka tentang kebesaran bumi penduduk bumi yang tidak rata penduduk bumi rata tidak mau membayar untuk tercerahkan sama sekali welis kemudian menyadari bahwa paradoks tidak akan pernah bisa untuk diyakini oke untuk kata wilis dan ini adalah part terakhir top part tiganya saya bersihkan terlebih dahulu sebentar sebentar ya guys sebentar aja saya mau bersihkan oke jadi disini disebutkan juga keterlibatan wilis dalam taruhan bumi datar terjadi pada saat definisi profesionalisme masih dalam negosiasi wah ini di tahun sekian itu sudah ada banditnya jadi mereka negosiasi profesionalisme negosiasi dan tindakannya berfungsi untuk memperkuat kontroversi konfensi konfensi berlaku yang dapat diterima oleh para ilmuwan dan ketika ahli betani Joseph hopker joseph hopker siapa itu joseph hopker kita akan coba cari aja disini siapa itu joseph hopker ya joseph hopker adalah orang Amerika kata disini ya seorang general perang karena dikenang karena kekalahannya untuk menentukan jeneral apa ini ya katanya ahli botani disini ya tapi Google bilang dia komandan militer dia bukan kayaknya sobat ya kayaknya bukan yang ini orangnya Joseph hopker ahli botani kemudian menyanyikan Darwin walis malah kehilangan kasta yang sangat-sangat rendah diantara rekan-rekan ilmiahnya dengan mengambil taruhan dunatik tentang kebenaran tentang kebulatan bumi dan mengantongi uang dari hasil taruhan tersebut dan hopker percaya tidak terhormat untuk dan tidak terhormat untuk seorang pria ilmiah yang yakin dengan tanahnya perlaku willis dipandang sebagai penyalahgunaan kealian dan dia telah di eksploitasi eksploitasi ketidaktahuhannya terhadap letter tujuannya adalah memperbaiki kesalahan dan mengklarifikasi pemahaman publik tentang astronomi dan juga dianggap tidak tepat artinya ya seseorang seorang kelompok atau mungkin sekelompok orang yang meminta pendapat terhadap satu orang yang dianggap ahli di sini sobat ya tapi ini dianggap untuk menguatkan keberadaan daripada kelompok tersebut mungkin aja kayak gitu asumsinya di zaman itu ya di abad 18 ya sobat ya dan berlaku willis dipandang sebagai penyalahgunaan keahlian dan tujuannya untuk memperbaiki kesalahan klarifikasi publik bumi adalah bola dunia dan ini ini adalah fakta yang tidak bisa dinegosiasikan polis mengancam otoritas sains yang ingin yang ingin dia pertahankan dengan membuat kebesaran bumi tanpa kebesaran bumi tanpa bisa diperdebatkan profesi ilmiah sebagaimana dicatat oleh Richard oke Richard Proctor yang pada akhirnya menderita oleh kontroversi semacam ini yang menyamakan di mata orang luar sebagai orang bodoh sepatnya katanya begitu di tahun segitu sobat ya tapi memang sudah diperdebatkan hal-hal ini sobat ya ini adalah Richard tadi seorang astronom oke dari London Britania Raya benar sekali ini misalnya Pak Richard yang mengatakan di sini pada akhirnya dia menderita oleh kontroversi semacam ini artinya orang-orang yang memperdebatkan bumi bulat dan bumi datar di sini sobat ya ini masih masih ada sampai sekarang dan mereka di zaman sekarang malah lebih lebih banyak mengumpulkan data ini baru satu riset ya sobat ya itu baru satu jurnal sobat ya tapi kita dapatnya review di sini oke jadi kalau kita dapatnya review nih ya kayak 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 dapat jackpot gitu sobat ya kita nggak perlu baca jurnal yang lain lagi artinya sini oke ini tahun 2001 malahan oke mungkin kita baca netnya ke tahun selanjutnya ini adalah flat earth flat rare earth element indikator oke dia pakai laser di sini ya oke dia pakai laser sekarang udah udah mulai canggih nih bro dia mulai canggih udah pakai laser sekarang tadinya pakai pakai tali doang ya oke kita akan coba lihat apa yang kita temui di artikel yang satu ini apakah kita dapat jackpot kah oke saya nggak mau lihat yang di atas ya saya mau lihat yang ini aja risetnya ngapain di sini sobat ya main laser lasernya mana ya oke ini apaan geosetting sampling hai oh hai 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 hadver err element indikator nah ini bukan saya bukan 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 sorry guys saya kayaknya salah buka kita nih guys karena kita hanya hanya baca ini aja Oke ini dia tahun 1975 Sob investigasi daripada flat target allow using quadrant injection by vehicle parameter Oke langsung download disini katanya artinya sudah free kita langsung buka aja siap penasaran dia ngukurnya pakai apa gitu sobatnya juga penasaran dia ngukur pakai apa gitu sobatnya dan ini masih pakai mesin tik manual ya jurnal enggak pakai komputer resoknya pakai mesin ketik ini bikin artikel ilmiah pakai mesin ketik Oke guys mana gambarnya guys jujur saya penasaran dengan gambarnya yang mana ini gambarnya Oke ini gambar orang megang balik kayak gitu kan kursi tim po oke bagi kamu yang jurusan fisika mungkin ya mungkin bisa dibantu ya di video kita kali ini sobat ya hitung-hitungannya seperti apa ini ya kwadran-kwadrannya lagi pula ini jurnal jatuh banget tahun 1975 jadi impact gimana lagi nih flat earth flat earth sangat menarik sekali katanya why believe in flat earth tahun tahun 2016 kayaknya agak masih baharu bisa banyak game masih get akses kita akan coba masuk aja ke jurnalnya saya nggak mau download jurnalnya sobatnya karena bakal menemuin doang ya yang ini saya menumpang baca tidak doang ya Oke ini opini sobatnya ini buka riset ya sobatnya bisa di di garis bawahi dulu ya ini opini sobatnya tapi opini daripada kain fisik beda banget beda dengan tulisan blog ya kalau blog anak kecil pun juga bisa bikin one minute interview why believe in flat earth Oke kenapa orang mempercaya dengan seder tikan itu kan ini profilnya rok seorang psikologis kita zoom aja last week Oke mereka mengklaim merebum ini adalah datar katanya apakah anda terkejut dengan ini di abad 2021 ini saya akan sangat ini saya akan sangat terkejut katanya katanya begitu ya kita pakai ini aja biar gampang ya sobatnya saya terkejut dan senang saya suka hip-hop dan teori konspirasi dan ini menggabungkan keduanya hip-hop dan teori konspirasi itu psikologi yang mendasari pemikiran selama ini adalah menarik tapi saya tidak pernah memikirkan teori bumi datar dan akan mendapat banyak perhatian dengan hal ini sobatnya Oke ini pertanyaan lagi ini yang ditanyai adalah seorang psikologis sebabnya psikolog artinya based on ilmiah juga ada tampaknya ide mengejutkan untuk ditinggalkan ketika bukti dari foto ruang angkasa dan hal-hal lainnya yang tampak tak terbantahkan keyakinan bahwa bumi bulat adalah salah satunya hal yang dari pandangan pertama mulai untuk ditulis mati tapi tapi ketika anda melihat lebih dekat itu memberikan argumen yang lebih komplek tentang bagaimana gravitasi jika sebuah bumi adalah sebuah bumi datar gitu sobatnya sebuah flash-flat disk-flat disk mungkin kalau ada yang masih punya CD di rumah ya mungkin bisa dilihat ya CD nya dan bagaimana harus ada konspirasi oleh NASA dan otoritas lainnya untuk menyembunyikan fakta bahwa bumi itu datar katanya begitu ya sobat ya oke di sini juga membahas tentang MH MH370 ya sobat ya banyak juga youtuber lain yang membahas juga tentang hal ini oke saya akan membahas dulu kita rapikan sebentar ya sobat ya ini banyak juga yang meneributkan oleh orang-orang terkait ini pesawat itu sobat ya oke apa bias kognitif yang mengarah pada percayaan pada teori konspirasi ketika sesuatu yang besar terjadi maka kita sendiri berasumsi bahwa sesuatu yang besar pasti menyebabkannya dan ini adalah bias proporsionalitas lalu ada bias intersionalitas yang berarti bahwa ketika sesuatu yang ambigu terjadi kami menganggap bahwa itu yang dimaksudkan ketika penerbangan Malaysia Airlines MH370 menghilang dan peristiwa yang sangat ambigu karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi kami menganggap bahwa seseorang merencanakan dengan cara ini tetapi kepribadian kita juga mempengaruhi apakah kita percaya pada hal-hal seperti teori bumi data rakyat sobat ya kita memang enggak tahu nih MH370 nih terbang kemana sobatnya sampai sekarang juga enggak tahu tapi ada youtuber yang bahas juga based on risetnya mereka sendiri sobatnya mereka pelajari psikologis daripada pilot itu itu sendiri sebelum sebelum kejadian itu berlangsung sobatnya ada kejangkalan-kejangkalan tertentu daripada sitpilot itu dan mereka mengasumsikan itu sebatnya itu si pilotnya memang ada apa faktor X gitu sobatnya ya mungkin bisa lihat aja bahasa daripada detektif Aldo sobatnya tetep Aldo di channel YouTube nya Oke mungkin segitu aja video kita kali ini sobatnya terkait bumi bulat dan bumi datar sobatnya dan kalau saya pribadi ya udah jelas bumi itu globe sobatnya kita tahu itu globing dan sampai saat ini kita juga enggak bisa lihat mana buktinya based on risetnya nih correspondent juga flat earth enggak ada yang yang riset artikel gitu sobatnya Oke mungkin kita lihat jurnal yang terakhir ini sobatnya ketemu kan apa di sini kalau memang iya banyak based on riset itu pasti bakalan bercerakan dimana-mana lagi-lagi saya bukannya temukan letter oke letter ini apalagi gitu ya hanya semua temukan sebuah letter satu gambar tentang flash artinya ini sama sekali enggak kuat kalau saya kalau saya lihat di sobatnya karena saya hanya berupa letter bukan riset nih korespondensi ya di discussion Editorial the air is flat elektrocardiogram 12 editorial saya mau cari ini bisa artikel oke guys kayaknya saya belum menemukan dan riset artikel artikel artinya riset artikel ataupun review artikel terkait bumi datar dan bumi bulat ini sobat ya oke bagi kamu yang juga penasaran dengan hal ini bisa sharing sharing aja kita eh terkait hal ini sobat ya oke kamu yang ini dengan bumi datar juga bisa kasih tahu link jurnalnya ke saya bisa kita bahas benar-benar mungkin dalam satu video bagi kamu yang yang memang percaya itu bumi itu datar bisa kasih tahu juga di kolom komentar link link jurnalnya sobatnya atau DM kami aja di Instagram juga bisa oke mungkin sekian aja video kita kali ini dan kesimpulannya nggak ada ya sobatnya nggak ditemukan jurnalnya tentang flat-air tadi sobatnya nggak nggak kuat jurnalnya Oke guys sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati